Intro Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, rekrutmen tahun ini tidak lagi ditangani oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Rekrutmen Paski Braka mulai tahun ini menjadi tanggung jawab badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Rokan Hulu. Rekrutmen Paski Braka tingkat Kabupaten Rokan Hulu tahun ini tidak lagi ditangani oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Rekrutmen Paski Braka mulai tahun ini menjadi tanggung jawab badan kesatuan bangsa dan politik Rokan Hulu. Perpindahan kewenangan Rekrutmen Paski Braka dari Distrik Pora ke Kesbangpol tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden No. 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. Kepala Badan Kesbang Pol Rohul, Irvandri menjelaskan, rekrutmen Paski Braka dilakukan sejak bulan Februari lalu. Proses rekrutmen tersebut dilaksanakan transparan dan dipandu langsung oleh BPIP melalui aplikasi yang bisa diakses langsung oleh 450 peserta yang mengikuti seleksi. Ya sistem yang tahun ini baru semua berubah, pakai aplikasi masing-masing anak-anak. Ya kita sistem peranggiannya dari pusat BPIP. Adik-adik kita punya akun sendiri. Di situ terangkan tahapan-tahapannya. Tesnya begitu juga sampai ke tahap-tahap kurang 5 atau 6 tahap yang tahun ini. Jadi enggak ada yang titipan gitu ya Pak ya? Insya Allah tidak. Itu sesuai murni lulus anak itu. Murni ya. Itu dengan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan petisi anaknya. Irvandri menambahkan, 25 paski braka yang terjaring sudah melalui pelatihan sejak 31 Juli 2023 yang dilatih langsung purna paski braka dan personel TNI dan Polri. Dari Rokan Hulu, Ari Ezwinra melaporkan.